Penyanyi damdot Ayu Ting Ting punya keinginan mengakhiri status janda yang disandangnya. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku Tania Anggra ini. Setelah bercerai dari NG Baskoro, Ayu Ting Ting sempat mau menikahi Adit Jayusman. Sayangnya pernikahan itu kandas. Status janda putri ayah ocak itu pun tak berakhir. Kini Ayu Ting Ting mematok standar yang tinggi untuk calon suaminya. Syarat tersebut dibuat oleh Ayu Ting Ting setelah terakhir gagal dalam percintaan. Sebenarnya Ayu Ting Ting banyak diincar oleh para artis pria Indonesia. Misalnya saja ada nama Boy William hingga Ivan Gunawan yang dikenal dekat dengan dirinya. Namun kini Ayu memilih untuk pasangan syarat berkat bagi siapapun yang berani menjadi suaminya. Hal tersebut disampaikan Ayu Ting Ting, ibu unda Bilkis itu mengaku selama ini bersikap realistis. Apalagi Ayu Ting Ting memiliki keluarga yang dinafkahi olehnya. Sejak sukses menjadi biduan, Ayu Ting Ting bolak-balik terima tawaran syuting di televisi. Berkat kegigihannya itu, ia berhasil menjadi satu di antara artis Indonesia yang punya penghasilan terbanyak saat ini. Ayu Ting Ting memilih untuk berkarir di televisi sebagai pedangdut terkenal. Prestasi Ayu Ting Ting di dunia dangdut juga tak diragukan. Melansir dari banjarmasinpost.co.id, meski sukses dalam pencapaiannya. Percintaannya kerap gagal dan pilu, apalagi dulu pernah menikah namun hanya bertahan 20 hari saja. Nama-nama pria yang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting di antaranya adalah Boy William dan Ivan Gunawan. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasinpost News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!